selamat menikmati sahabat-sahabat media kisah memilukan di alami Sariyo ketika berjualan piring di perempatan patung tembak bicara veteran kecematan seragin kota Solo nenek beranak empat tersebut kena tipu orang yang membeli barang degangannya video Sariyo ketika ditipu pembelinya ini pun viral di media sosial Sariyo mengukapkan pembeli tersebut memberikan sebuah amplop gemuk kepadanya secara tiba-tiba pembeli tersebut diduga sepasang sobi istri istri berbocengan naik sepeda motor terus orang itu bilang sama saya seingat saya dia bilang begini aku kasih uang ya mbah ini bisa buat belanja ungkapnya kepada tipunya sholat.com Sabtu 20 Februari 2021 selain itu para pembeli itu juga berpesan agar Sariyo tidak membuka amplop tersebut bila mereka belum pergi jauh Sariyo sempat menyaksikan pesan tersebut dan berbalik tanya kepada mereka saya tanya kenapa tidak boleh dibuka terus orang itu jawab biar orang-orang tidak iri sama saya ungkapnya setelah memberikan amplop tersebut kedua orang itu lantas pergi menjauh dari lokasi Sariyo berjualan Sariyo kemudian membuka amplop tersebut ia pun dibikin heran-heran dengan isinya bukannya uang ia malah mendapatkan segepong potongan kertas koran di dalamnya ya Allah orang tua kayak gini dibohongi seperti ini tutur Sariyo Sariyo kemudian membawa pulang amplop tersebut dan dipertahankan kepada cucunya kemudian amplop itu saya buang ke tempat sampah ucapnya video seorang nenek yang berjualan di Jalan Veteran Solo menjadi viral di media sosial pasalnya nenek tersebut ditipu oleh orang yang membeli barang dagangannya pembeli itu memberikan amplop saat membayar barang yang dibeli bukan uang ternyata amplop itu berisi potongan kertas koran hal tersebut diketahui dari unggahan akun tiktok atfs.bri selasa 16 Februari 2021 pengguna video menyebut nenek penjual piling itu bernama Sariyo berikut keterangan dalam video viral itu jadi aku pas jalan sama adikku terus lihat ada mambah jualan piling mangkok di Jalan Veteran Solo pas mau niatan beli banyak cerita ada yang beli terus banyak dibohongin kau bisa-bisanya isengin orang tua yang jualannya di duit buat sekedar makan pura-pura ngasih amplop isi uang ternyata guntingan kertas koran merinding banget pas dengar ceritanya please jangan iseng kayak gini enggak lucu apalagi kau orang tua panjang umur dan lancar reseginya terus ya mba maaf baru bisa berbagi sedikit tulisnya kisah nenek Sariyo itu diunggah oleh Frisbilla Neris Fardika dari Solo, Jawa Tengah ia membelakai isi dari upload yang diterima oleh nenek Sariyo adalah sejumlah potongan koran benar uploadnya berisi koran ujurnya saat dihubungi tribusius.com Kamis 18 Februari 2021 menurut Neris nenek tersebut menjual piring hingga baju bekas didinya bertemu dengan Sariyo di lampu merah patung tebak Solo jualan apapun tapi saat itu lagi juara piring mangkok kadang neneknya juga jualan baju bekas jelas dia setelah bertemu dengan Neris Sariyo Neris membuat ide untuk mengunggah kisah itu ke akun TikTok warganet lalu meminta Neris membuka donasi untuk membantu nenek Sariyo itu juga pertama kali aku ketemu dengan mbah ungkapnya aku awalnya share di story aja terus responnya banyak lalu aku kepikiran untuk unggah di TikTok ternyata banyak yang simpati terus minta open donasi papardia Neris membuka donasi untuk pembantu Neris Sariyo hingga minggu 21 Februari 2021 Senin atau Selasa akan kasihkan kembahnya sambungnya demikian kisah hari ini jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati